Kekebalan menurun 20 minggu setelah vaksinasi, tetapi booster ketiga tampaknya bermanfaat. Republika, Co, ID, Jakarta AS adalah bagian dari penelitian University of Surrey memproduksi kartu antigen dari varian terbaru dari virus yang menyebabkan COVID-19. Kartu ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari setiap varian SARS-CoV-2 pada sistem kekebalan tubuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekebalan telah menurun 20 minggu setelah vaksinasi. Namun, vaksin ketiga terhadap penarikan Pfizer-BioNTech membantu sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralkan 20 varian yang berbeda. Daniel Horton, kolega dan pembaca studi dan virologi veteriner di University of Surrey, menjelaskan munculnya COVID-19, gangguan yang disebabkannya dan dampak pembunuhan pada kehidupan sehari-hari menunjukkan hal apa penting bagi komunitas ilmiah untuk bekerja sama untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengkarakterisasi penyakit. Horton menjelaskan bahwa Universitas Surrey untuk penelitian ini oleh kartografi berbagai varian adalah bagian dari upaya kolaborasi 90 juta pound untuk mengatasi penyakit zoonosis di Eropa. Ini mencerminkan tujuan kami untuk memahami hubungan yang tidak terpisahkan antara kesehatan hewan, manusia dan tentu saja planet-planet yang kami jalani bersama, kata Horton, seperti yang dilaporkan halaman ekspres pada hari Selasa.